Menuntut balas jelit 26 ke markas OEQP. Mereka mengambil jalan kecil di samping pintu Sam Tian Bun, dengan lekas mereka tiba di Kim Teng. Puncak emas dari puncak Tian Chuhong, begitu tiba di tempat terbuka dan rata di situ, dari dalam pendopo terdengarlah seruan keagamaan, buliang siuhut suara itu tajam, bernada kemurkahan, terus disusul dengan lompat keluarnya sesosok bayangan manusia. Inga lantas melihat tegas, bayangan itu ialah seorang imam tua yang telah putih rambutnya, kedua matanya tajam, tanpa berusar, dia terlihat keren. Dia mungkin berusia di atas 100 tahun, mukanya sudah keriputan tetapi dia masih sehat dan segar, tindakannya tetap dan gesit. Dia mengawasi kepada keempat tetamu tidak diundang itu, terus dia bersenyum dan berkata, pintu yalah tai hian, puncak Tian Chuhong Kim Teng ini tempat terlarang, orang luar tak dapat lancang masuk kemari, maka itu si Chu, ada urusan apa si Chu, berempat datang kemari? Suara itu lunak tetapi berarti dia tak senang menyambut tetamu-tetamunya itu. Hektometerwein gak terpaksa mengeluarkan suara di hidung, kami berempat datang kemari bukan sebagai musuh dan juga bukan sebagai sahabat, kami hanya mau menanyakan urusannya si Yaw Yaw Kek urusan yang sudah-sudah. Sikap kami memang kurang pantas, akan tetapi mengingat Totiang orang pertapaan dan anggota tertinggi dari Butong Pei, aku percaya Totiang dapat berlaku sabar, Totiang, murid-murid Butong Pei lagi menghadapi bencana kebinasaan, aku percaya, tidak nanti hati Lotiang tak tergerak karenanya. Perkara kami lancang masuk ke tempat terlarang ini, perkara kecil, harap Totiang tidak menghiraukannya. Habis berkata begitu, anak muda ini tertawa riang. Air mukanya Taihian berubah, sinar matanya tak setajam tadi, nyata ia menguasai diri untuk mencegah kemarahannya. Tajam suara kau, si Yacu, kata-katamu bernada mengejek, ia bilang perlahan, Pinto tidak bersaing dengan dunia, diserang pun Pinto tidak berkhawatir, coba adik seperguruan Pinto berada di sini, aku khawatir si Yacu berempat tak dapat berlalu dengan selamat dari puncak ini. Baru berhenti suara si imam, atau seng angin membawa datang si Ula Nyaring. Nah, itulah adik seperguruan Pinto datang dia menambahkan. Benarlah, dari arah puncak terlihat datangnya dua orang yang mulanya berupa bayangan putih, tatkala mereka sudah sampai di samping Taihian, terlihat merekalah dua imam yang berusia telah lanyut, imam yang satu lantas berkata pada Taihian. Pak Beng Sembo bersama si Yaw Yaw Kek lagi mendatangi ketian Cukim Teng ini, mereka dipimpin oleh Chiang Bun Sutit serta kedua murid Uye Seng dan Cie Seng, lain-lainnya penyerang, sebagian besar telah dapat dibinasakan tesat kiai subok pengtelah si Yaw Tehajar roboh dari panggung Hwi Seng Taih, entah dia sudah mati atau masih hidup, habis berkata dia mengawasi tajamin gak berempat. Semoga dengan perlindungan cowisuk kita, gunung kita ini dapat aman dan selamat memuji Taihian, Pak Beng Sembo liahai luar biasa, mereka tak dapat diajak omong secara baik-baik. Si Yaw Yaw Kek masih mendendam, dia pun tak puas. Maka itu aku mau menduga mungkinlah hari ini yang ditunjuk mendiang Chiang Bunyin kita bahwa satu waktu Butong Pei bakal mengalami kebencanaan besar, setelah mengucap itu, pendeta ini menghela nafas. Ketika itu mendadak terdengar suara keras seperti pendopo tergetar hendak roboh dan angin santer menerlu. Ketiga imam kaget, mereka berpaling, agaknya mereka mau memburu ke pendopo, atau mereka lantas melihat keluarnya empat orang dengan sikap tenang-tenang saja, salah satu orang tua seorang dengan baju pendek dan singsat dan danannya, bertubuh kecil, dan kurus, kunisnya pendek dan jarang. Dia pun bermata satu, metu kirinya buta, tinggal metu kanannya, tetapi metu ini tajam luar biasa, tiga yang lainnya ialah yang dibilang bermata macan tutul, berhidung singa mukanya merah dan berwokan tebal. Mereka tidak rata tinggi katanya, yang terang ialah mereka mirip saudara-saudara kembar tiga. Indah segera berkata perlahan kepada ketiga kawannya, untuk sementara mari kita mengundurkan diri. Tak dapat kita campur tangan urusan mereka dan ia menarik tangannya. Kedua nona, untuk berlompat pergi ke bawahnya sebuah pohon cemara tua dan besar sekali di bagian tempat terbuka itu. Di sini mereka berdiam diri dengan memasang mata. Empat orang yang muncul itu pastilah bukan lain daripada si Yaw Yaw Kek bersama Pak Beng Sem Mo, ketiga hantu dari Pak Beng Akhirat Utara. Mereka seperti tidak memandang macu kepada ketiga imam, keempatnya bicara satu pada lain sambil tertawa-tawa. Lalu terdengar pula suaranya si Yaw Yaw Kek, tiga saudara, rasanya buah long bewe esian dari butong peil lezat tak celaan, buah itu membuat orang ketagihan. Hantu yang di kiri menjawab, long bewe esian memang istimewa, cuma rasanya tawar, masih kalah dengan pier dingin dari Pak Hei. Pak Hei, Laut Utara, ialah tempatnya si hantu, yang diumpamakan seperti pek, beng, akhirat utara. Kawanan hidung kerbau dari butong pei sangat kikir seharusnya semua patung, perapian dan lainnya terbuat dari emas tetapi mereka memikinnya dari kuningan melulu melihat itu aku jemuh. Baiklah semua itu dibakar musnah saja. Gembira mereka itu menggoyang lidah mereka, baru mereka berhenti ketika tiga bayangan lompat ke depan mereka, lantas mereka tertawa terbahak tubuh mereka bergerak gesit, hingga di lain detik mereka sudah berdiri di belakangnya ketiga imam. Atas itu tai hian bertiga lantas memutar tubuh, hingga bertujuh mereka berdiri saling berhadapan, tiga belas biji metu, tajam saling mengawasi dengan sorotnya bersinar bengis. Segala apa sunyi waktu itu, kecuali derunya seng angin gunung. Baru kemudian si Yaw Yaw Kek mengasih dengar tertawanya yang nyaring seraya dia berkata, Aku tidak sangka sehidung kerbau lan seng telah menunyuki penghargaannya kepada ku si orang si hei dia telah membuat muncul ketiga bintang dari butong pei yang sudah lama tak mencampuri urusan dunia ketiga toti yang tai hian, tai biau dan tai ceng. Aku merasa beruntung sekali dapat bertemu dengan kamu semua. Tai biau gusar sekali, mendadak ia mengulur sebelah tangannya untuk dengan lima jerijinya menyambar jalan darah kinceng dari orang Jumawa itu. Tapi itulah gertakan belaka, pada saat terakhir, lima jiri tangan itu justru menotok ke kelima jalan darah Jihao, Kiu Teng, Im Tau, Tayet dan Kie. Bun. Dari cepatnya gerakan dan perubahan itu dapatlah diketahui liahainya si imam. Diserang secara demikian, si Yaw Yaw Kek tak sempat menangkis, ketika ia berkelit sambil melengak tangannya si imam masih menyamber baju di dadanya hingga bajunya itu robek. Sebelum tai biau sempat menarik pulang tangannya ketiga hantu sudah menyerang masing-masing serangan itu tak kalah liahainya dengan serangan si imam barusan. Tai biau terkejut, dengan sebatia menyejak tanah untuk berlompat mundur, perbuatannya itu diturut lompat nyampingnya tai hian dan tai ceng. Hebat serangannya Pak Beng Semu. Gagal mengenai sasaran manusia, serangan itu mengenai sebuah pohon di belakang ketiga imam. Maka celakalah pohon itu, yang terhajar patah dan roboh ke dalam jurang di sampingnya. Bab 20. Habis menolongi si Yaw Yaw Kek itu, ketiga hantu berdiri diam, wajah mereka dingin. Hanya sebentar mati mereka yang tajam sinarnya itu berubah menyadih sayut bahkan lagi sedetik mati itu separuh ditutup, hingga mereka mirip orang-orang suci lagi bersemedi tai biau heran, begitu pun tai hian dan tai ceng. In gak pun tidak menyadih kecuali, ia tidak mengerti. Yang mengerti ialah si Yaw Yaw Kek seorang. Dengan begitu, suasana sunyi pula kecuali siuran angin. Indah bersama tai hian terus mengawasi ketiga hantu, memasang mati kepada mati mereka itu. Tidak lama, keduanya lantas mulai mengerti. Tai hian menjadi tertua di antara tiga bintang, dia cerdas sekali, begitu ia mesaf, hendak ia memberi keterangan kepada tai biau dan tai ceng. Justeru itu, tai biau habis sabar, hendak dia menerjang. Tapi dia kalah sebat oleh ketiga hantu, tiba-tiba tai hian merasai samaran hawa dingin, ia menyatuhkan diri berduduk terus ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menangkis hawa dingin itu. Tai biau dan tai ceng juga lantas merasai hawa dingin, keduanya lantas menelan perlawanan kakak mereka, keduanya terus duduk bersilah. Sambil bersilah, tai biau mengebut dengan tangan bajunya. Indah menyuruh siang luk bersama kedua nona lekas menyingkir dari puncak itu, ia sendiri menggeraki tangannya dengan gerakan pute siang ceng, guna menolak hawa dingin itu, sembari mengelah diri, ia mengundurkan diri di sebeah belakang tiga kawannya itu, ia melihat muka siang luk bertiga pucat, tubuh mereka menggigil lekas-lekas ia memberikan mereka masing-masing sebutir pelti yang cuntan, untuk mereka segera menelannya. Lekas sekali, muka mereka bertiga itu menyadi merah pula. Dingin luar biasa kata siang luk. Jangan-jangan ketiga. Imam itu tak akan dapat bertahan. Sementara itu terlihat siow yao kek mendatangi, lalu berhenti, berdiri diam di jarak tak ada setombak di depan mereka berempat. Aku justru mau mencari kau kata inggak dalam hati. Kau mengantarkan dirimu sendiri. Siow yao kek mengawasi sambil melirik terus dia menanya apa mereka berempat datang untuk membantui Butong Pei. Kami datang ke sini untuk mencari satu orang hingga menjawab dengan Butong Pei. Kami tidak punya hubungan, tak mau kami menimbulkan urusan. Hanya Tuan, sukakah kau memberitahukan si dan namamu yang mulia? Siow yao kek tertawa, akulah orang hutan. Sudah lama aku tak ingat si dan namaku sahutnya. Orang menyebut aku siow yao kek si anak muda berpura kaget. Oh, Tuan kiranya siow yao kek. Ia menegaskan pernah aku mendengar sahabatku kau merimba persilatan menyebut gelaran Tuan itu. Aku tidak menyangka di sini aku menemui Tuan. Aku gerang sekali Tuan. Di manakah tempat kediamanmu? Di belakang hari pasti sekali aku akan pergi membuat kunjungan untuk menerima pengajaran dari kau. Siow yao kek menjadi tidak puas. Ia menyangka, setelah ia menyebut gelarannya, orang akan berlaku sangat hormat terhadapnya siapa tahu orang adem saja. Aku tinggal di utara Olansan, di dalam hutan yang lebat ia menyahut seraya lebih dulu memperdengarkan suara hektometer yang dingin. Di sana salju bertumpuk seluruh tahun dan tak pernah lumer. Itulah puncak Soat San Hong, yang aku namakan sendiri. Tempat itu sunyi dan mencil, tak ada lain orang yang mengetahui. Dapatkah kau mencarinya? Enggak tertawa bergelak. Mana bisa aku tak dapat mencarinya sahutnya lantang, orang yang dicari aku yang rendah justru ialah Tuan. Belum sampai Enggak bicara terus, tiba-tiba di atas puncak terdengar suara nyaring seperti guntur, terus terlihat es dan salju gempur dan tumpah seperti air manjur. Siow yao kek sudah lantas lompat naik, kata-katanya Enggak itu ia seperti tidak dengar. Di empat penyuruh terlihat salju putih dan suara menggelegar masih terdengar terus. Siow hiap, berkata Siang Lok biar bagaimana harus kita membantu Butong Pei. Enggak menghela nafas. Hatiku telah menyaditawar, tak ingin aku mencampuri lagi urusan kaum Kang Ong katanya Mas Gul, sekarang aku telah mendapat tahu tempat kediamannya Siow yao kek, maka itu urusan lain orang baiklah kita jangan mencampurinya. Enggak berkata Yaohong, yang turut bicara, kau masih belum membayar pulang ke Mala Kuning si imam permusuhan sudah terjadi, karenanya tak seharusnya kau berdiam saja. Kenapa kau jadi seperti kepala harimau dengan ekor ular? Siang Lok menyeringai ia berkata, mulanya pun aku telah mengasih pikiran untuk Siow hiap jangan mengulur tangan, tetapi sekarang keadaan lain Siow hiap ia menunjuk. Keempat penyuruh dan menambahkan, lihat lembah itu, di sana asap mengepul naik, mungkin kuil-kuil Butong Pei telah dibakar musnah dan murid-muridnya telah dibinasakan. Maka jikalau Siow hiap tidak turun tangan membantai mereka, bisa terjadi orang memfitnahka sudah bersekongkol dengan Pak Beng Semmo datang menyaturni kemari, sulit untuk meningkat fitnah itu. Ini tidak mengelak. Coba tidak kau ancu memberi ingat ini, pasti aku melakukan kekeliruan katanya, sekarang marilah kita naik ke atas. Pemuda ini lantas berlompat, untuk terus berlari mendaki puncak. Siang Lok dan kedua nona menyusul. Setibanya di atas mereka lihat ketiga tiang lo lagi beristirahat di bawah pohon cemara tua, pendopo sudah miring, Pak Beng Semmo bersama Siow yao kek tidak nampak entah kemana perginya mereka itu. Tai Biao melihat datangnya keempat orang, dia membentak, apakah kamu datang untuk merampok tengah orang kebakaran? Pintu ada di sini, belum tentu kamu nanti dapat mencapai maksud hatimu. Imam itu segera berbangkit buat menyerang dengan kebutan tangan bajunya. Siang Lok maju ke muka, dengan kedua tangannya ia menangkis, sebagai kesudahan dari itu, keduanya mundur. Masing-masing setengah tindak imam itu menyadigusar, dia mau mengulangi serangannya. Toti yang kata ingat tawar, apakah kau masih memikir tak puas dengan ancaman kematianmu ini? Tai Biao melengak sedang Tai Hian dan Tai Ceng, yang turut mendengar menyadih heran, Tai Biao menunda sarangannya, ia mundur lagi setengah tindak. Hektometer ia perdengarkan suara gusarnya. Siacu, kau terlalu jumawa pentro. In Gak lantas memegat, ia berkata bersenyum, Toti yang, janganlah salah paham atas kedatangan kami ini, jangan kamu menyangka kami hendak mencari permusuhan barusan Toti yang bertiga telah menempur Pak Beng Semmo, Toti yang berhasil memperoleh kemenangan dengan mengundurkan mereka, meski demikian, Toti yang bertiga sudah terserang hawa dingin Han Peng Chin Hie dari ketiga hantu itu dan sekarang hawa yang beracun itu sudah mulai masuk ke dalam. Oleh karena Loti yang mahir ilmu tenaga dalam, serangan itu masih belum terasa, tetapi selawatnya 12 jam, pasti Toti yang akan merasakannya, sampai itu waktu, Dewa pun tak dapat sanggup menolongnya, ia berhenti sebentar, akan mengawasi Tai Biao dengan rumen yang merasa berkasehan, ia menambahkan. Lebih-lebih kau, Toti yang, karena kau berusar, serangannya racun lebih hebat pula mungkin hanya lagi 6 jam darahmu akan sudah mulai beku, setelah terserang hulu hatimu, kau akan mati tak tertolong lagi, jikalau Toti yang bertiga percaya aku coba kamu menyalurkan nafas kamu, pasti kamu akan merasai sesuatu perubahan. Ketiga imam itu terperanyat. Dengan lantas mereka menyalurkan nafas mereka. Benar-benar mereka merasakan jalan nafas tidak lurus lagi, bahkan terus terasa hawa dingin yang membuat mereka pada menggigil. Bagaimana tanya hingga bersenyum? Siacu benar terdiam matamu kata Tai Hian, kaget heran dan kagum, Pelinto sudah berusia lanyut, mati pun tak harus dibuat sayang, harus disayangi alah Butong Pei. Pak Beng Semmo telah terhajar kami tetapi mereka tidak terluka, kami khawatir mereka datang pula jikalau benar mereka menyerbu lagi, celakalah kami semua, siacu kau lihai, kau tentunya murid seorang pandai yang lagi mengasingi diri, Pinto Minta Sukalah kau berdiam di sini untuk membantu kami. Mendengar permintaan itu, Ingak menjadi masgul, tak ingin ia mencampuri urusan mereka itu, tetapi ia lantas mendapat pikiran maka ia tertawa dan berkata, aku yang rendah tidak punya kepandayan, sulit untuk aku memberikan bantuanku, tetapi untuk menolongi Toti yang bertiga, aku akan coba, Toti yang telah menyedi kurban hawa dingin Han Penghie, sekarang silahkan Toti yang bertiga menempel telapakan tangan Loti yang kepada punggung masing-masing, untuk menyalurkan hawa panas Sam Yang Chin Hwe, guna mengusir hawa itu, aku percaya selewatnya satu jam pasti akan ada hasilnya. Ketiga imam itu heran, sederhana kata-kata orang tetapi berarti, mereka sendiri tidak ingat care pengobatan itu. Tai Hian hendak memberikan pujiannya ketika ia melihat si anak muda mengeluarkan kemala kuning. Yang seraya mendahulukan bicara katanya, tadi selagi kami mendaki gunung ini telah terjadi salah mengarti di antara kami dengan lansengi Esu. Duduknya begini. Ia menyelaskan semua, habis itu sambil. Tertawa ia menambahkan, mendaki gunung dengan membawa pedang memang berarti melanggar aturan di sini, dalam hal itu aku yang rendah mengaku sudah berbuat salah, maka sekarang kami mengaturkan maaf kami, inilah kemala nyalan sengi Esu, aku minta Toti yang bertiga sukulah menerima untuk dikembalikan kepadanya. Inga menghampirkan, untuk menyerahkan kemala itu kepada Tai Hian. Imam itu menggeraki alisnya, hendak ia bicara, tetapi si anak muda segera mencegah dengan menggoyangi tangan, katanya pula sembari bersenyum, sekarang ini kuil Loti yang telah runtuh delapan atau sembilan bagian, dalam sepuluh dan murid-murid kamu tengah bertempur dalam darah musuh-musuh yang datang buka melainkan Pak Beng Sem Mo dan Siow Yaokek tetapi juga Kiong Le Pei. Dalam hal Loti yang ini aku yang rendah merasa malu sebab aku tidak dapat memberikan bantuan kami, maka itu sekarang baiklah Loti yang bertiga mengutamakan pengobatan diri sendiri, nanti kalau Pak Beng Sem Mo datang pula, baik Toti yang menyambutnya dengan Kere Berkelahi Sam Goan Kau Kek dan Tian Te Jin Tan Hoan supaya mereka tidak dapat ketika memperoleh bantuan secara begini saja Toti yang bakal mendapatkan kemenangan demikanlah kata-kataku sampai kita bertemu pula. Habis berkata begitu, dengan berseru, mari ingak mengajak tiga kawannya berlari pergi turun dari puncak. Butong Sem Mo melihat gerakan orang demikian sebat, mereka kagum. Sembari turun gunung itu, di mana yang ia bisa, diam-diam ingak membantui pihak Butong Pei, tapi selama itu ia terus menjadi pendiam, Yao Hang dan Siang Bwe tidak puas mereka menjadi masgul, diam-diam mereka minta bantuannya Siang Lo akan tetapi imam itu bilang, nanti malam saja mereka bicara pula. Di waktu maghribin gak berempat tiba di Lau Ho Kau di mana mereka lantas bermalam di Hotel Tiang Hin. Si anak muda mengambil kamar seorang diri, berteman dengan sebuah pembaringan ia rebah dengan match melongo, ia terus tidak bergembira ia berpikir tapi semua yang terpikirkan ialah. Hal-hal yang membuat hatinya tidak tenteram. Semua pengalamannya ia anggap tidak memuaskan hatinya. Tiba-tiba terdengar ketukan pada daun pintu. Siapa ia tanya? Aku sahut suara di luar suaranya Yao Hang, Eng Ko In, dapatkah aku masuk hingga bergerak untuk berduduk? Kenapa tidak dapat ia menyahut? Pintu pun tidak dikunci. Daun pintu lantas terbuka dengan berbunyi di sana terlihat Nona Kang bertindak masuk bersama-sama Nona Lo. Siang Lok tidak turut bersama, kedua Nona itu mengerutkan alisnya masing-masing dan mati mereka lesu, sinarnya mengandung penasaran. In gak berduka melihat roman orang itu ia tahu sebabnya itu. Kedua Nona lantas duduk di bangku kecil di depan pembaringan. Eng Ko In, selama beberapa hari ini kau senantiasa berduka, apakah sebabnya Yao Hang tanya suaranya lemah? Dapatkah kau memberi keterangan pada adikmu ini? Tanpa dapat dicegah lagi air matanya Nona ini mengucur turun, maka juga matanya. Siang Bwe turut menyadi merah. In gak berdiam, ia bingung, ia tidak sangka si Nona berani menanyakan demikian. Sekian lama ia bungkam, akhirnya ia menghela nafas. Aku mengerti hatimu, Nona-Nona, katanya, sabar, aku pun manusia bukannya rumput, hanya selama ini pengalamanku buruk sekali, aku menyesal karena aku membuat kegagalan diri sendiri, sekalian aku membuat gagal juga lain orang. Eng Ko In kau tidak menggagalkan dirimu, kata Yao Hang cepat. Kau pun keliru jikalau kau mengatakan kau telah membuat gagal, semua itu karena suka kami sendiri Eng Ko In, apakah kau akan hendak tolak kami? Tidak. Eng Ko kecuali kami masuk menyadi pendeta sehelai benang, telah mengikat dua ekor balang, keduanya tak dapat dipisahkan lagi satu dari lain. Ini enggak melengat. Akhirnya ia pikir, buat apa aku berkuguh lagi? Baiklah aku berserah kepada takdir percuma aku menderita tidak keruan, toh tak dapat aku membebaskannya, maka ia lantz bersenyum. Ia kata, jikalau kedua adik mengatakan demikian, baiklah itu berarti rejekiku besar bukan main. Cuma aku khawatir aku tak sanggup membahagiakan selama-lamanya. Mukanya kedua nona menyadi merah mereka melirik sambil menderlik. Enggak seperti mendapat pulang kegembiraannya, ia lantas memasang ngomong dengan asik, dapat ia bergurau hingga kedua nona itu saban-saban tertawa. Sampai jauh malam masih tiga orang muda ini berbicara, sampai mendadak daun pintu ditolak terbuka dan satu bayangan orang masuk ke dalam kamar. Mulanya inggak terkejut tapi segera alisnya terbangun, romanya girang bukan buatan. Luigiako ia berseru, oh, bagaimana kau bikin aku bersengsara mencari kau hanya sebentar lenyap kegembiraannya itu. Habis si Luigiako tidak ada orang lainnya yang mengintilnya. Tidak ada Huluokoan dan Huan, maka ia lantas menanyai mana mereka. Luis Yautian melihat Yauhang dan Xiang Bwe, ia tertawa. Kamu baik, nona-nona dia menegur, tapi, tanpa menanti jawaban, ia menghadap adik angkatnya, akan memperlihatkan roman sungguh-sungguh. Ia kata, Luis Loji turut hutai hiap dan nonawan dari tiang peksan menuju ke Butongsan, setibanya dikiap-kiau tin, menyesal sekali Luis Lojiye berlaku alpa, dia telah menemahai beberapa cawan arak kesudahannya dia menyadik kurbannya satu pencoleng pedang. Di tangannya nonawan telah kena dicuri. Kami bertiga lantas membuat penyelidikannya, hasilnya tidak ada. Hutai hiap dan nonawan bingung sekali mereka pun letih bekas di perjalanan, kesudahannya keduanya jatuh sakit hingga mereka musti rebah di rumah penginapan. Luis Lojiye mengundang tabib tetapi sakit mereka tak mau semibuh juga, hingga aku menyadi berkulatir dan bingung. Seorang diri aku lantas berangkat ke Butongsan. Apa mau aku tiba di sana selagi Butongpei mengalami malapetaka besar, kuil-kuilnya hancur luluh mayat-mayat bagaikan bertumpuk-tumpuk. Ketika aku pergi ke Lam Tian Bun, di sana aku melihat bergeraknya tubuh empat orang, yang terus menyembunyikan diri di bawah pohon cemara di bawah jurang Tai Ichu Giam. Mataku awas, aku lantas mengenali kau, Sate, maka aku lantas menyusul terus sampai di Lauho Kauniu. Justerus Yao Tian berhenti bicara, justerus Yang Lok muncul. Imam itu lantas, memberi hormat seraya berkata, Oh, Lui Losu, benar sekali bunyinya pepatah manusia hidup itu di tempat mana yang mereka tidak bertemu. Pintu pun telah mengikuti Xiao Hiap sampai di sini. Mungkin Lui Losu tidak menyangka bukan keduanya lantas saling menyabat dengan erat. Ini tidak mengerutkan alis, sekarang ini di mana adanya Hu Tai Hiap berdua ia tanya. Mereka berada tak jauh dari sini, Cuma seperjalanan satu jam, sahut Xiao Tian. Di dalam kota Koksia. Mari kita pergi sekarang juga kata si anak muda, yang lantas mengambil Tai Oh Xiao Tian heran, ia mengawasi dengan mata membelalak. Bukankah Lui Losu heran pedang Tai Oh berada di tangannya Xiao Hiap tanya Xiang Lok. Mari kita berjalan, nanti sambil berjalan aku menyelaskannya. Di tengah jalan kita pun menyadi tidak bakal kesepian. Yao Hang dan Xiang BWM mengikut, maka itu malam-malam berlima mereka melakukan perjalanan menuju ke kota kecamatan Koksia. X-X. Hari masih pagi ketika di sungai Han Sui terlihat sebuah perahu besar sedang berlayar. Penumpangnya cuma tujuh orang, tua dan muda tak sama usianya, mereka bukan lain daripada Inga keserta rombongannya ditambah Julio Koan dan Huan yang beda yalah rumen mereka. Inga menyamar sebagai seorang tua usia lebih kurang 60 tahun, ketiga nona nampak sangat celek mirip dengan Bu Yam di jaman Liat Kok. Julio Koan, Lui Xiao Tian dan Xiang Lok turut mengubah muka mereka. Bagian timur dari sungai Han Sui itu termasuk ujung pegunungan Tai Hang San itulah wilayah pengaruhnya OE Kie Pai, partai bendera kuning. Inga tidak mau bentrok dengan partai itu sebelum ia bertemu dengan Chong Xiei sebelum mereka bertemu di Heikau. Pula anak muda itu hendak mentaati pesan Beng Liang Tai Su, jadi kecuali sangat terpaksa, tak mau ia menurunkan tangan supaya orang tidak mengenali mereka, mereka memakai topeng itu. Di saat itu air sungai tenang. Ada banyak perahu lainnya yang berlayar milir dan mudik. Di kedua tepi, di darat, ada perkampungan dengan sawah kebunnya di sepanjang jalan, maka juga di sana tampak tukang-tukang kayu serta nelayan-nelayan dengan tudung rumput mereka, pemandangan itu cocok untuk dilukis menjadi figura atau digubah menjadi syair. Biar bagaimana Inga Toh memikirkan soal bentrokan yang mendatang dengan OE Kie Pai. Ia masgul kalau ia ingat soal bentrokan itu. Supaya tak usah duduk menganggur dan menyadi pepat pikiran karenanya, ia mengajak si Yautian. Dan lainnya membicarakan soal ilmu silat, Ia memberi petunjuk-petunjuk yang ada gunanya untuk pertempuran mereka nanti. Pada waktu maghrib, perahu mereka berlabuh di hikau di seberangnya, sore itu mereka bersantap di dalam perahu. Tengah mereka menangsa perut itu, mereka mendengar suara orang berkauk-kauk dari tepian, tukang perahu, tukang perahu adakah perahumu ini untuk hikau? Suara orang itu perahu. Si Yautian mendengar suara itu, Ia mengawasi In Gak Ia berkata, Laosem, ada. Usaha yang menguntungkan yang datang sendiri, tak dapat kau menolaknya. In Gak mengawasi kakak angkatnya itu, ia berdiam saja. Benar perahu kita untuk kehikau terdengar suara. Awak perahu, tapi perahu kita di sewa borongan cuan-tuan, tolong kamu menyewa perahu lain. Louis Yautian bangun berdiri, Ia ngeceh sendirian kawanan setan kerbau dan hantu ular, semuanya telah datang kemari, maka aku willojiye, aku bakal melihat keramaian lantas ia bertindak keluar perahu. In Gak tahu kakak angkat itu membenci kejahatan seperti membenci musuh, oleh karena ia khawatir kakak itu naati menerbitkan onar, ia menyusul keluar, tepat itu waktu mereka mendengar pula orang tadi di tepian, suara seperti orang banci. Jangan kau ngaco belu. Cuan-cuan besarmu penuju perahu ini, tukang perahu, kak suruhlah sekalian penumpangmu pada keluar. Xiao Tian dan In Gak sudah lantas berada di luar perahu, mereka melihat empat orang berdiri digeli-geli. Mereka juga melihat tukang perahu ketakutan. Orang dengan suara perahu itu berdan dan singsat, tubuhnya jangkung dan kurus, dia bersikap keren, di kiri dan kanannya berdiri mengapit dua orang, yang pakaiannya seragam yaitu baju kuning yang panjang dan gerombongan cuma tubuh mereka itu tak sama yang satu tinggi dan besar, mukanya lebar, alisnya putih, kumisnya merah, dan yang lainnya keit dan mulutnya lancip. Orang yang ketiga terpisah sedikit jauh dari mereka itu bertiga, dia beroman keren, kumis dan jenggotnya pendek, sikapnya tenang, matanya mengawasi ke muka air. Di pundak mereka semua terlihat menggendol senyata masing-masing. Yang bicara barusan itu, kata Xiao Tian perlahan, pada indak. Dialah Yan Bwe Kim Soe In Ho Si Tombak Emas Ekor Walet atau Heng Bun. Dua yang mengapit itu, Yang Keit dan Yang Jaaf Kung, Lwe Hang San Siang Kiat, dua jago dari gunung Lwe Hang San. Yang Jang Kung yaitu Motian Lo Chia Kim Le Cheng Si Lo Chia Merabah Langit, dan Yang Keit Chute Poan Koan Ong Kit Si Hakim setempat. Yang bersendirian itu yalah Chong Gou Sa'hang Klesulo Atiau Goan, si mahasiswa dari puncak Sa'hang Klong Gou, dia licik dan telengas, kegirangan dan kemarahannya tak dikentarakan, hingga sering dia mencelakai orang di luar sangkaan dia lihai. Dengan ku dia bermusuh. In gak mengangguk perlahan, pembicaraan di antara Tukang Perahu dan Heng Bonet Koai tidak berhenti sampai di situ, si Luman dari Heng Bun tidak mau mengerti, dia memaksa hendak menyewa perahu orang. Maka itu, ketika Xiao Tian berdua muncul, Tukang Perahu itu berkata, Tuan, penyewa perahu itu sudah keluar, kau bicara sendiri dengan mereka itu, asal mereka setuju, aku turut saja. Keng Bonet Koai memang telah melihat keluarnya dua orang itu dari dalam gubuk perahu, ia mengawasi mereka, ia menegur dengan mengawasi dengar suara paraunya yang tak nyata. Xiao Tian dan In gak tidak menghiraukan orang, berdua mereka bicara terus dengan perlahan sikap ini membikin orang menegur pula, masih mereka berdiam, maka si si Luman menjadi mendongkol. Eh, tua bangka, kau dengar apa tidak dia menegur keras. Xiao Tian berpaling, dengan romen dingin ia mengawasi si si Luman. Aku cuma mendengar dua kali suara parau ia menjawab, Mana aku siorang tua ketahui kau memanggil siapa? Heng Bonet Koai Gusar, ia memang paling tak senang orang menyebut suara paraunya itu yang tak sedap untuk telinga, mukanya lantas menyadi merah. Tua bangka, memang kau sudah bosan hidup dia menegurin to'a ya hendak bicara dengan kau supaya kau suka menyerahkan dua ruang perahu untuk kami, sedang uang sewanya kita bayar seorang separuh setujukah kau. Xiao Tian menjawab dingin mati atau hidupnya aku siorang tua ada raja akhirat yang mengurusnya, tak usah kau yang mencapkan hati tentang penyerahan dua buah dalam perahuku ini, aku minta jangan menyebut-nyebutnya pula duduk bersama dalam sebuah perahu dengan kamu bangsa memuakan cuma-cuma memikin mendongkol saja tak dapat aku siorang tua menggunai uangnya untuk membeli rasa muak itu. Heng Bunit Koei menyadi gusar, ingin dia menghajar Xiao Tian guna melampiaskan kemanungkolannya itu, tetapi ia tidak berani turun tangan, ia melihat Xiao Tian tak miripnya orang mengerti silat, hingga ia khawatir nama besarnya menyadi rusak andai kata orang ketahui ia menghina seorang tua yang tak berdaya ia menyabarkan diri. Mo Tian Lo Chia Kim Le Cheng sebaliknya sudah lompat ke perahu, dengan sikap dingin dia mengawasi Xiao Tian. Dan LN Gak dia tidak melihat sesuatu yang mencurigai lalu dia maju mendekati. Lo Tian, ia kata bersenyum, ini saudaraku siin kasar sikapnya, aku harap Lo Tian suka memaafkan dia sebenarnya perlu sekali kami pergi ke Hei Kau, maka itu sekalah Lo Tian berlaku baik dengan membagi dua ruang untuk kami. Itulah tak berarti, kata Xiao Tian tertawa, hanya aku tidak mengerti sekali, di sana ada berlalu belasan perahu lainnya, kenapa kau justru arah perahu kami ini sebenarnya kau mengandung maksud apa coba kau jelaskan. Kim Le Cheng membuka mulutnya tanpa ia dapat menjawab, ia dan kawannya cuma penujui perahu yang besar, lain tidak. Siapa tahu mereka kebogahan dan terhina, lantas ia menyadih gusar. Tua bangka kau sangka aku siorang sikim orang macam apa katanya keras. Aku tak peduli kamu orang apa siyao Tian jawab, ia pun bersikap keras, mengenai soal membagi ruang, baiklah kau tak usah membuka mulutmu. Le Cheng tertawa. Tua bangka, kau mencari mampusmu sendiri katanya, lalu dengan tenaga tiga bagian, ia menyempok ia gusar tetapi ia cuma ingin orang terluka sedikit. Siyao Tian tidak menangkis atau melawan, dengan tindakan biasa ia menggeser tubuh, terus ia memandang inggak dan berkata, Lo Sem, ini anak muda sangat tidak tahu aturan, baik kau tolak dia. Itulah kera berkelit yang wajar, hingga orang tak dapat menyangka jelek. Le Cheng heran hingga ia melengak, pikirnya, aku tidak menyerang hebat tetapi cukup cepat, benarkah dia begini kebetulan berkelitnya. In Ho pun heran, ia tidak melihat siyao Tian sengaja berkelit. Ketika itu cuaca mulai gelap nelayan-nelayan telah pada memasang api, angin meniup halus. Di darah tongkit bersama Lok Atiau Goan menyadih hilang sabar, yang pertama lantas berkata nyaring, Kim Lo Chia, buat apa adu lidah tak dapatkah kau ajar adat saja tua bangka itu ia berlompat ke perahu di turut kawannya. Belum lagi dua orang itu sampai di perahu mendadak mereka merasai lutut mereka sakit sendirinya, hingga lenyap tenaga mereka, hingga tanpa merasa keduanya jatuh kecebur di air. Siya-siya belaka mereka mencoba mempertahankan diri. Kim Le Cheng dan In Ho menyadih bingung, mereka tidak dapat menolongi sebab mereka tidak bisa berenang, terpaksa mereka minta tolong kepada awak perahu. Sementara itu siyao Tian berkata dingin, sudah sahabat-sahabat, sudah jangan kamu main gila di depan aku siorang tua mana dapat kamu main perintah orang? Dua orang itu bingung terpaksa keduanya lompat ke air di pinggiran, syukur pinggiran itu dangkal kendati begitu, mereka mesti mengeluarkan tenaga untuk menyeret dua kawannya untuk dibawa naik ke darat. Loa Tiao Goan dan Ongkit tertotok jalan darahnya tetapi mereka tidak tahu itulah jalan darah yang mana, meski demikian, tahulah mereka sekarang bahwa di atas perahu itu ada orang lihai. Heng Bunit Koei dan Kim Lai Cheng bermupakat sebentar, lalu keduanya berlalu dengan cepat sambil masing-masing menggendong satu kawannya. Ketika itu di dalam perahu, inggak sesalkan siyao Tian, seng kakak angkat, yang dikatakan tidak karuan-karuan mencari gara-gara, ia khawatir karena onar itu, di sebelah depan mereka akan menemui urusan yang memusingkan kepala. Metus Yorang Si Lui mendelik. Lo Sem, apakah kau tak tahu tabiatnya Lui Lojie? Dia tanya, aku toh dikenal kaum Kang Ong sebagai si arwah yang buyar. Loa Tiao Goan telah membinasakan sahabatku, sudah sepuluh tahun dia menyembunyikan diri, tak pernah diam muncul hari ini dia bertemu denganku mana dapat aku diam saja? In gak tetap tak puas. Bukankah baik kau bunuh saja padanya tegurnya pula, apa perlunya mempermainkan mereka? Metus Yorang Si Lui Menelik pula, siapa bertemu dengan Lui Lojie, jangan harap dia mau enak saja katanya, Lo Sem, kau pernah lihat atau tidak kucing menerkam tikus? Melihat lagak orang dan mendengar suaranya, ketiga Nona tertawa geli. In gak kewalahan, ia tertawa dan mengangkat pundak. Ketika itu pemilik perahu dan awaknya berbicara kasak kusuk lalu si pemilik masuk ke dalam perahu untuk terus berkata, Chuan Tuan, peristiwa barusan dapat berubah menjadi onar. Di wilayah Suwagai Hansui ini, orang OEY Kiepe terdapat di mana-mana dan yang barusan itu mungkin mereka adanya. Kami tidak dapat bertanggung jawab, maka itu, maka itu. In gak tertawa, jangan kau khawatir katanya, wajar. Segala apa kamilah yang menanggung silahkan kau keluar. Pemilik perahu itu bergerak bibirnya, matanya mengawasi, tapi akhirnya ia ngeloyor keluar dengan membungkam. Yao Hang menyibir, ia berkata, Lui Losu, kau bicara besar bukankah kau cuma mengandalkan apa yang Eng Ko In bilang Leng Hong Tai Hiat yaitu ilmu menotok jalan darah di tengah udara coba orang bersiap lebih dulu. Hektometer-hektometer. Xiao Tian menggeleng kepala, Nona yang baik siapa yang tak ketahui liahainya Eng Ko In Mu ini katanya, kau berbuat baiklah padaku, jangan kau bikin aku malu aku bilang. Masih banyak harinya yang kau membutuhkan bantuanku Nona, coba bilang, perkataanku ini benar atau tidak? Yao Hang jengah, juga siang BWE. Keduanya mendelik kepada orang si Lui itu yang pandai menggoda. Malam itu dilewatkan dengan tidak terjadi sesuatu. Tadinya Eng Gak kecemas, tak dapat ia tidurnya ketika paginya bersama Xiao Tian ia pergi keluar, mereka saling mengawasi. Di depan mereka kabut tipis hingga mereka bisa melihat tegas bahwa mereka berada sendirian di tepian itu. Kecuali perahu mereka, semua perahu lainnya telah pergi entah kemana, yang aneh lagi ialah pemilik perahu dan awaknya jongkok berkumpul di kepala perahu, semua bungkam. Xiao Tian, yang banyak pengalamannya segera dapat membadai sebabnya itu, ia lantas tertawa terbahak dan berkata nyaring, LWE Hang San Siang Kia tidak main membokong, kamu benar laki-laki sejati kenapa kamu tidak mau memperlihatkan diri untuk kita membuat pertemuan? Baru berhenti perkataan itu atau di tepian terlihat munculnya lima orang, yang empat ialah yang kemarin ini dan yang kelima seorang imam dengan nyubah hijau, hidungnya besar mukanya lebar, kunisnya jarang, dan di punggungnya tergemblok sepasang pain hiat kuat, semacam senyata peranti menotok jalan darah. Siang Lok terperanyak melihat imam itu, ia lantas membaiki ingak, imam itu ialah Bok Leong Chu dari gunung Kui Sandi Kuiatang Utara, dia liahai ilmu silatnya yang diberi nama Tayet Kie Bun, hingga dia pernah menyagoi. Sudah lama dia tidak pernah muncul, siapa tahu dia berada di sini, baiklah Xiao Hiap waspadat terhadapnya. Ketika itu Yao Hang dan Siang BWE keluar dari perahu, Liu Koan dan Huan tidak turut, mereka baru sembuh dan mentaati pesan ingak untuk jangan keluar bersama. Dengan munculnya lima orang dari LWE Hang San itu, ingak berlima lantas lompat ke darat untuk mengwampirkan. Kegesitan mereka mengagumkan pihak sana. Heng Bunit Kui lantas menanya, kita tidak bermusuh, kenapa tadi malam kami dibokong? Siapa yang membokong kamu tanya Xiao Tian, tertawa dingin. Siapa saksinya? Itko Ai Bungkam, ia tahu pihaknya dicurangi Xiao Goan dan Ongkit di bokong, tetapi benar tidak ada saksi yang melihatnya. Mukanya menyadi merah. Kim Le Cheng maju ke depan dia tertawa. Tadi malam memang kita yang bersalah, ia kata mengaku, baiklah kita jangan berdusta, kita tahu sama tahu, adik seperguruanku ini serta Lo Atai Hiap telah dicurangi, kami tidak puas, dari itu marilah kita main-main buat beberapa jurus. Kami bukan hendak merebut muka terang, hanya untuk mengikat persahabatan saja. Sepasang alisnya Xiao Tian terbangun, hendak ia menjawab, atau Enggak sudah mendahului. Kim Lo Sung ngomong terus terang, aku si orang tua kagum, katanya. Mendengar kata-kata, aku si orang tua, kedua nona tertawa geli. Hendak menyamar menyadi orang tua, ia mesti bawa lagaknya seorang tua juga, ia mengerutkan alis, tetapi ia meneruskan hanyalah lo su sudah menduga-duga saja, kami tidak membokong Lo Atai Hiap berdua kecemplung ke air. Kebetulan saja, sebagian disebabkan hati mereka panas. Memang yang paling sulit untuk orang yang meyakinkan ilmu silat ialah kesabaran dan penyaluran nafasnya, penyaluran jalan darahnya yang dinamakan kedua nadi jim dan tok. Mudah sekali kedua jalan darah itu tertutup dan mandek. Rupanya selagi berlompat, Lo Atai Hiap berdua terganggu jalan darahnya itu yang tak tersalurkan tiba-tiba, keterangan. Itu beralasan, Tiaw Goan dan Ongkit saling mengawasi, di dalam hati mereka kata. Benar beralasan tetapi benarkah terjadi hal demikian kebetulan? Siaw Tian mengetahui maksud ingat tak menanam bibit permusuhan. Selagi kedua pihak berdiam, si imam hidung besar kata dingin, kata-kata itu dapat memperdayai aku sudah ribuan tahun, belum pernah aku mendengar serwaka peristiwa itu. Kalau orang rimba persilatan tak dapat menyalurkan kedua jalan darahnya itu, siapakah yang berani muncul dalam dunia Kang Ong? Aku merasa malu untuk kedustaan dan kepandayan licik kamu itu. Itulah hinaan tetapi ingat menyambutnya sambil bersenyum. Yao Hang sebaliknya hingga dia lantas membentak. Imam Jelek jangan bertingkah apakah kau kira kami jari? Bilang terus terang, di pihak kami ini, siapapun bukan tandingan kau. Matanya imam itu mendadak bersinar bengis. Nona tak malu kau omong besar katanya. Aku bukan jago nomor satu di kolong langit ini tapi sedikit orang yang dapat menandingi aku. Pandanganmu yalah pandangan katak dalam tempurung. Tak dapat aku memberi ajaran kepada kau. Di sini ada orangnya yang tepat dan ia menoleh kepada Lok Atiau Goan. Sehang Yesu Lok Atiau Gan memang keponakan murid imam itu. Dia lantas maju ke depan dan berkata sambil tertawa, Enso, beritahukan si dan namamu aku si orang si Lok Atak Sudi melukai orang tak berkenamaan. Mukanya Yau Hang menyadi merah ia gadis remaja tapi dipanggil Enso seorang yang telah menikah, tapi ia berkata nyaring, untuk sekarang ini sukar aku memberitahukannya sebentar saja setelah kau kecemplung pula, itu waktu tentu. Masih belum terlambat tak dapat tidak. Tiaw Goan jadi mendongkol. Kau mencari mampus, Jangankah sesalkan aku katanya nyaring, dengan tangan kiri, dengan lima jari terbuka, ia segera menotok jalan darah Klok Tai di lengan kanan Sinona, sedang dengan tangan kanannya, ia mengincar jalan darah Simjianona itu. Kurang ajar membentak Sinona, ia tidak berkelit, ia justru balas menyerang. Mulanya kedua tangannya diluncurkan sambil membuka, baru ia menotok di kedua siku lawan loat Tiaw Goan kaget hingga ia mesti mencelat mundur Siaw Tian memandang inggak sambil tertawa. Tak ku sangka Nona Kang dapat belajar cepat sekali, pujinya, boleh dibilang baru setengah harian tetapi ia sudah dapat menggunai ajaranmu tepat sekali. Di pihak sana orang pun kagum dan heran, bahkan Bok Liyong Chu menanya dirinya sendiri, tipu silat itu ilmu silat perguruan yang mana. Tiaw Goan panas hatinya, habis mundur segera ia maju pula, ia penasaran dan tidak takut, segera ia mendesak kedua tangannya menyamber-nyamber. Yau Hang mendapat hati, hatinya jadi tambah besar, ia pun melawan dengan hebat, belum 20 jurus, lawannya sudah terdesak, dia repot menangkis atau berkelit tak hentinya. Bok Liyong Chu mengerutkan alisnya, ia heran dan cemas hati. Selagi merangsak itu tengah orang kelabakan, Yau Hang menotok dengan tangan kirinya, ia mengarah jalan darah Hokiat. Totokannya itu menuruti jurus bintang mengejar rembulan. Tiaw Goan kaget dan bingung, ia berkelit ke kiri, atas itu si nona menyusuli dengan jurus macan tutul emas mengeluarkan kukunya tangannya meluncur ke dada orang. Biarnya dia lompat, orang Shilok A itu toh tak luput, maka itu dia terhuyung, napasnya sesat. Dengan tertawa seram, Bok Liyong Chu lompat mencelat ke arah Sinona. Justeru dia berlompat, inggak berlompat juga, maka berdua mereka bentroh, habis mana dua-duanya sama-sama mencelat mundur. Imam itu melihat, meski Tiaw Goan kalah, dalam ilmu silat, Sinona tidak unggul banyak, maka ia percaya, kalau ia lompat menerjang, ia akan berhasil mencekuk lengan nona itu, siapa tahu, ia dirintangi si orang tua, ia menyambar lengan kanan Sinona, tapi lengan kanannya yang kena terbentur tangan si orang tua, terus lengan itu terasa lemas. Maka ia mundur dengan kaget dan heran, hanya sejenaklah kata dingin, keluarku ini justeru untuk menemui orang lihai, maka hari ini aku bersyukur bertemu dengan kau, Chuan dapatkah aku mengetahui si dan nama besarmu. Indah bersenyum. Akulah orang biasa saja, tak suka namaku nanti mengotori pendengaranmu, ia menjawab, kita tidak bermusuhan, buat apakah kita menanamnya? Bok Liyong Chu berdiam, agaknya ia tertarik dengan kata-kata orang, tapi Tiaw Goan penasaran dia menggosok Heng Bunit Khoai Siluman dari Heng Bun sudah lantas lompat maju, untuk menerkam Yau Hong. Dia berlompat dengan jurus naga terbang naik ke langit, dia menggeraki kedua tangannya. Nona Kang kaget, ia tidak menyangka orang bakal menyerang ia. Tapi ia tidak gugup, ia tidak takut, bahkan ia pun lompat mencelat guna menyambuti, ia hendak menabas kedua lengan penyerangnya itu dengan tipu sifat memotong otot, memutus nadi. Selagi si Nona berlompat, Tiaw Goan yang penasaran turut menyerang juga, ia berlompat sambil meluncurkan tangan. Kirinya, sedang tangan kanannya menimpukan sembilan potong uang tembaga, ketika itu dada si Nona lagi berbuka. Bok Liyong Chu melihat sepak terjangnya Seng keponakan murid, dia kaget, dia berseru, Tiaw Goan, jangan. Peristiwa berlalu cepat sekali. Bentrokan terjadi, dua tubuh roboh saling susul, balik satu tubuh lain, yang lincah mencelat baik ke sisinya Nona lo di mana dia berdiri sambil bersenyum. Yang roboh itu yalah Tiaw Goan dan In Ho. Hatiin gak lega ia tahu silat Ngo Biyep yang bernama Hang In Chiye Pwee Chiang, atau pukulan 28 tangan, yang digabung dengan gerak kedua huruf menggempur yang ia ajarkan si Nona, ia mesti mengagumi pula kecerdasan Nona itu, yang pandai menyangkau ajarannya. Diam-diam ia kata dalam hatinya, hebat Nona ini. Dua orang itu tentulah tertotok jalan darahnya Seng Goan. Bok Liyong Chu menghampirkan dua orang dari pihaknya itu, ia lantas menepuk bergantian jalan darah Kiyahai dari mereka, atas mana keduanya berseru, lalu berlompat bangun, Tiaw Goan lantas mengawasi Nona Kang dengan sinar matanya yang bengis. Yau Hang melihat lagak orang, ia kata dalam hatinya, jikalau aku tidak ingat pesan Ngo In, yang melarang aku melukai orang di tengah perjalanan ini, pasti sudah aku mengambil jiwamu. Si imam mendelik kepada si Yau Goan, lalu dengan tenang ia memutar tubuhnya, untuk menghadapi In Gak Ia kata, aku Bok Liyong Chu, kali ini aku menyadih tetamunya pihak LWE Hang San untuk satu bulan lamanya. Baru dua hari yang lalu Kim Losu mengirim surat mengundang aku, meminta aku, membantui sahabatnya. Tak dapat aku menampit permintaan itu, cuma sebab aku hendak merahasiakan perjalananku aku mengusulkan untuk naik perahu. Tidak aku duga, di sini aku bertemu tuan semua yang garang sekali. Siapakah yang galaks yang Bok tanya, apakah Toti yang sudah menanyakan In Lo Su? Bok Liyong Chu agaknya terperanya Tia lantas menoleh kepada In Ho. Sahabat itu terlihat jengah, ia menduga pastilah si sahabat sudah mengeluarkan kata-kata yang melukai hati orang, hingga terjadi perselisihan ini. In gak bersenyum, ia berkata, barusan aku si orang tua sudah bilang, tak peduli siapa benar siapa salah, urusan ini baiklah disudahi saja. Toti yang, bolehkah aku menanya kenapa perjalanan Toti yang ini hendak dirahasiakan? Apakah Toti yang sungkan terhadap sesuatu orang? Mendengar itu, hidung si imam terbangun, dia tertawa lebar. Seumurku, belum pernah aku takuti siapa juga katanya nyaring. Oleh karena orang yang meminta bantuannya Kim Lo Su menyadi juga sahabatku dari banyak tahun, aku perlu mengalah, tidak dapat aku menggagalkan urusan. Belum merhenti suaranya imam ini, maka dari tegalan sawah terlihat seorang lari mendatangi sambil dia mengempit tubuh seorang lain, dia itu bertubuh besar dan usianya pertengahan. Karena melihat datangnya orang itu si imam berhenti bicara. Dengan lekas orang itu sudah sampai, terus ia meletaki orang yang dikempitnya di depan Kim Le Cheng. Ingak awas sekali, ia lantas mengenali orang tawanan itu ialah Tui Ye Hang Cie Wie Cian Leng Si Landak, ketua cabang yang cu dari Kepang, ia menyadiharan. Saw Tian menoleh pada si anak muda, dia melirik. Ingak mengerdipi mata, melarang kakak angkat itu sembarang bertindak, ketika ia mengawasi muka Cian Leng ia mengerutkan alis, muka pengemis itu kuning pucat kedua matanya mendolong, itulah tanda dia terancam bahaya maut. Sampai di situ terdengarlah suaranya orang yang mengempit si pengemis, katanya, setelah ditolong Bok Leong Lo Ciam Pua, Cian Suhu ini telah sembuh dari sakitnya, maka juga ketika tadi pagi Sanchu meninggalkan gunung, dia sadar, lantas dia bangun, katanya dia perlu pergi ke lain tempat. Tak dapat aku mencegah di Acian Suhu baru lari melewati mulut gunung, mendadak dia roboh sendirinya, aku periksa nadinya, nadi itu kacau. Karena aku tak dapat menolong, terpaksa aku bawa dia kemari. Syukur Sanchu belum pergi. Kau banyak capek, Ciu Hyante kata Kim Le Cheng mengangguk Bok Leong Chu periksa nadinya, dia menghela nafas. Orang ini tak dapat bertahan sampai lewat tengah hari katanya, dia memaksakan diri mana bisa dia tak mati. Ketika itu inggak berlompat, lompat kepada pengemis itu. Bok Leong Chu kaget. Kau mau apa dia tanya, membentak seraya dia menyampok. Bab 21 In gak tahu ia diserang, ia tidak menghiraukannya, ia cuma menggeraki tangan kirinya ke samping, ia lantas memegang nadikanan Cian Leng, atas mana ia terkejut sekali. Bok Leong Chu pun kaget, ia terpaksa mundur beberapa tindak, ia heran karena ia merasa orang bukan menyerang, ia hanya menyempar saja, toh tenaga, orang tua ini demikian dasyat, ia lebih heran karena ia tidak menerka ilmu silat, orang ada ilmu silat partai mana, dan orang pun ia tidak kenal, bahkan belum pernah ia mendengar ada orang tua lihai semacam orang ini. Di mana di situ ada Lwe Hong San Selang Kiat, ia menjadi penasaran, maka ia maju pula sambil menekan dengan tipu silatnya, San Hoa Pinhun atau menyebar bunga belarakan. In gak lagi memperhatikan nadikan Cian Leng, ia tidak menyangka bakal dibokong, tapi di samping dia berada lain-lain orang. Segera terdengar bentakan halus tapi nyaring dari dua orang wanita, berbareng mana dua sinar putih seperti biang lala menyambar ke arah Bok Leong Chu. Itulah Yao Hang dan Xiang Bwe yang gusar, karena si imam menyerang si pemuda secara pengecut, maka keduanya berteriak sambil berlompat untuk menyerang si imam itu. Mereka sama-sama menggunai ilmu pedang ajarannya ingak yang diambil dari ilmu silat pedang hiantiantit sengkiam. Syukur untuk Bok Leong Chu, kedua nona belum ahir ilmunya itu, kalau tidak pasti celakalah dia, dia dapat menyingkir dari serangan itu. Indah bebas dari bokongan ia berbangkit dengan sabar, sembari mencegah kedua nona menyerang terlebih jauh, ia mengawasi si imam dengan ia mengasih lihat lomen keren. Ketika ia membuka mulut, suaranya dalam tetapi tenang, aku si orang tua tidak bermusuh dengan kau, Totiang. Kenapa kau berulang kali? Membokong aku jikalau Totiang ingin mendapatkan muka terangmu tunggulah sebentar, sampai aku sudah mengobati orang ini, nanti aku bipara pula denganmu Bok Leong Chu mengasih dengar ejekannya. Dia sudah terluka parah, walaupun tabib Hoa Chu yang pandai hidup pula, dia tak berakal dapat ditolong lagi katanya, Siacu, jikalau kau dapat menolong dia, sendirinya aku akan mengaku kalah, perkara tanding tak usah dibicarakan dulu, hanya, kalau tidak. Inggak muak untuk keras kepala orang hingga ia mengerutkan kedua alisnya. Biar bagaimana, paling dulu orang ini harus ditolongi, baru sebentar kita bicara pula ia kata lagi, tetap dengan sabar, aku tahu dia ini terluka parah tetapi dia dapat ditolong atau tidak terserah kepada usaha kita manusia. Sebentar aku si orang tua pasti akan meminta pelajaran dari Totiang, supaya, kepandainmu yang lihai tak sampai tak ditontonkan kepada umum. Mukanya Bok Leong Chu menyadi merah. Ia merasa bagaimana ia terjec. Kenapa Cian Leng datang ke LWE Hang San Ingak tanya. Dapatkah kepada aku si orang tua diberikan sesuatu keterangan? Sembari berkata begitu, Ingak memegang pula nadinya Cian Leng, untuk dipencet, guna menyalurkan racunnya berkumpul di jalan darah Siaoyang. Bok Leong Chu tertawa dingin Sia Chu tolongi saja dia, setelah dia sembuh, mustahil lihat tidak akan bicara katanya dingin, dia mengejek dan menantang. Mendapat kenyataan orang berpandangan sangat cupat, Ingak tertawa, ia tidak mau. Memperdulikan lagi, ia hanya lantas menolongi ketua Kepang Cabang Yang Chu itu ia menggunai tenaga dalam dari ilmu Poutesian Kang, ia merasa pasti Cian Leng dibokong sebelum dia mendaki gunung LWE Hang San, ketika Bok Leong Chu mengobatinya Siaimam membuat racun melulahan ke beberapa jalan darah lainnya, itulah pertolongan pertama. Sayangnya ialah Cian Leng, yang seharusnya istirah, sudah berlari-lari keras, hingga racun menyalar ke tubuh bagian dalam, Bok Leong Chu benar waktu ia memilang Cian Leng tak dapat ditolong lagi, tetapi Ingak mempunyai Poutesian Kang dengan apa dia dapat menolong memperpanjang jiwa si pengemis dari 3-5 tahun lagi. Tanpa bicara, Ingak sudah memberikan pertolongannya itu. Selagi angin bersilir-silir di tepian sungai itu, semua orang berdiam mengawasi Ingak dan Cian Leng, Bok Leong Chu turut berdiam juga, cuma dengan matanya yang tajam, ia melirik dan memperhatikan bergantian kepada kelima orang pihak lawan itu, hatinya menduga-duga. Siapa mereka berlima? Usia mereka sudah lanyut semua. Mestinya mereka lihai, kenapa aku tidak kenal mereka, bahkan mendengarnya pun belum? Karena ini akhirnya ia berbisik menanyakan keterangan pada Motian Lo Chia Kim Lecheng. Orang Shi Kim itu telah membangun benteng di atas gunung Lwe Hang San selama 5 tahun, dia pernah merantau di 7 provinsi selatan dan 6 provinsi utara, dia kenal banyak sekali orang kosan, akan tetapi dia mesti menggileng kepala. Bok Leong Chu heran hingga ia berpikir lebih jauh, ia merasakan ilmu silat yang asing dari Ingak juga ilmu pedang kedua wanita itu, ia tetap tidak mengingatnya, lama-lama ia menjadi ingat suatu hal yang telah lampau, ia lantas menghela nafas. Ketika itu, dengan lewatnya seng waktu, pertolongan Ingak telah memberi hasil, muka Cian Leng yang pucat berubah menjadi dadu, kedua matanya pun dibuka perlahan-lahan, kemudian dia membuka mulutnya, hendak bicara. Menampak itu, Bok Leong Chu menyadik kaget dan herannya bertambah. Ah, dia begini liahai pikirnya. Mungkinkah aku yang keliru memeriksa nadinya? Cian Leng sadar dengan lantas merasai beberapa jalan darahnya panas, ia melihat seorang tua lagi memegangi nadinya, dari tangan dia itu tersalur hawa hangat, ia menjadi tidak karuan rasa. Tapi ia menduga orang lagi mengobatinya, ia dilarang bicara. Lewat sesaat, rasa panas makin hebat, maka mau atau tidak pengemis itu merintih. Kira setengah jam, Ingak menghentikan pengobatannya, ia berbangkit seraya mengeluarkan napas panjang guna melegakan diri, kemudian sembelari bersenyumnya kata pada Siang Loh, tolong saudara membawa Cian Leng ke dalam perahu supaya dia dapat terbah beristirahat. Dia dapat makan tajin, tetapi jangan sekali bergerak. Habis berkata kepada si imam, tanpa menanti orang melakukan permintaannya itu, pemuda ini yang berupa seorang kakek-kakek meminyam pedangnya Los Yang Bwe, pedang anak ia kibaskan wajar akan tetapi sinarnya berkelebat bagaikan biang lala atau bintang putih, melihat mana Bok Liyong Chu dan kawan-kawannya terperanyat. Dengan sabar Ingak menghampirkan Bok Liyong Chu, untuk tertawa dan berkata, manusia itu tak dapat berdiri tanpa kepercayaannya maka itu sekarang aku siorang tua ingin dengan pedang ini melayani sepasang senyata peranti menotok jalan darah dari Loti yang buat beberapa jurus saja. Bok Liyong Chu sudah lantas mengeluarkan sepasang senyatanya ia menatap orang tua di depannya itu, yang ia lirik pedangnya, ia kata, senyataku ini telah 30 tahun lamanya belum pernah dipakai lagi, mungkin aku tidak dapat menguasainya, meski begitu, asal aku gunai, pasti dia melukai orang, maka itu aku minta siai Chu suka waspada. Kata-kata itu terkabur, akan tetapi kenyataannya memang demikian, memang dulu hari dalam suatu malam, dalam pertempuran di gunung Tian Chong San, Bok Liyong Chu pernah mengalahkan 23 orang ahli silat pedang yang kenamaan, cuma peristiwa itu tidak teruar, lantaran sebelum mereka bertempur, kedua pihak sudah berjanyi akan menutup mulut. Inggak tertawa mendengar kata-kata itu. Silahkan Loti yang turun tangan katanya, kalau dua orang bertempur bertangan kosong atau bersenyata, meski salah satu terluka dari itu percuma untuk menyebutkan itu. Selagi berkata begitu, anak muda ini memikir dalam-dalam, ia juga, selama satu tahun turun gunung dan merantau belum pernah ia menggunai pedang, ia tahu baik sekali Iyantian Citseng POU dapat melukakan orang tanpa disengaja jadi tak sudi ia menggunai pedang kecuali di saat mati dan hidup. Sekarang ia memegang pedang saking terpaksa menghadapi si imam yang lihai ini. Meski demikian, ia masih ingat baik-baik pesan Beng Liang Tai Su. Bok Liyong Chu mendongkol sekali menyaksikan orang tidak menghiraukan dia, hingga ia berkata dalam hati kecilnya, hatiku telah berubah banyak dalam segala hal aku dapat memikir jauh, suka aku mengalah, akan tetapi hari ini, aku tidak dapat berlaku murah hati pula. Maka ia tertawa dingin dan kata, suka aku mengalah selama tiga jurus, nah, silahkan si Yacu mulai. Ingak tertawa, ia lantas menggeraki pedangnya dari kiri ke kanan, ia bergerak dengan perlahan ia tidak segera menerjang, tetapi melihat gerakan itu Bok Liyong Chu terkejut, imam ini merasakan suatu tenaga menolak yang tak nampak hingga ia mesti lekas menahan diri dengan tipu memberatkan diri seribu kati, oh kiranya si Yacu dari Kun Lunpei katanya. Gerakannya Ingak ini memang mirip dengan jurus Teng Sengim yang dari ilmu silat Tian Lo Chit Siye dari Kun Lunpei. Ia pun kata, ilmu silat itu asalnya satu pokok jadi tidak seharusnya ada perbedaannya, aku si orang tua bukannya murid Kun Lunpei, meski benar ilmu pedangku ini mirip dengan Tian Lo Chit Siye, kemudian ia membuat gerakan balik, dari kanan ke kiri. Bok Liyong Chu mundur tiga tindak, ia merasakan desakan yang kuat sekali, tanpa merasa mukanya menyadi pucat. Inilah jurus yang kedua kata Ingak Nyaring, masih ada satu jurus pula, habis mana toti yang harus turun tangan. Kata-kata itu diakhiri dengan gerakan yang serupa, seperti yang pertama. Semua orang lain mengawasi dengan perhatian penuh, Liu Koan dan Huan pun sampai melongok dari jendela perahu. Selama hidupnya belum pernah Bok Liyong Chu merasa tegang, bahkan bergelisah sebagai saat ini. Ia merasa bahwa ia telah menemui orang yang benar-benar lihai, hingga inilah saat dari naik derajat atau keruntuhannya. Ia tahu pasti orang tua di depannya ini tentulah mempunyai lain-lain jurus yang terlebih lihai pula. Selagi berpikir demikian, imam ini mesti terus mempertahankan diri. Kali ini matanya menyadih silau oleh sinar pedang lawan, akhirnya ia berseru, tubuhnya mencelat. Ketika ia turun, sepasang pai hiat kuat menotok ke dada orang. Indah bergerak dengan jurus ban sengklong goat, atau berlaksa bintang merubung rembulan hingga sinar pedangnya sangat menyilaukan mata. Bok Liyong Chu terkejut melihat gerakan orang terlebih jauh, ia membatalkan serangannya, ia berlompat ke samping, tapi sekarang hingga menyusul, terpaksa ia mesti melayani. Mereka sama-sama tangguh maka dengan cepat 30 jurus sudah berlalu. Selama itu, Bok Liyong Chu merasa ia terus terdesak. Ia mempertahankan diri, sia-sia ia coba balas menyerang untuk menang di atas angin, ia menjadi sulit bergerak. Dalam bergelisah, ia menggeser tubuhnya, untuk memaksa menyerang juga, sampai tiga kali beruntun. Kelihatannya ia mendesak tetapi sebenarnya kedudukannya tak menyadih terlebih baik. Kecuali pedang dan pai hiat kuat berkilauan suara beradunya pun saban-saban terdengar terang. Kemudian Bok Liyong Chu merasa senyatanya kena ditempel senyata lawan, ia terkejut, ia mengawasi mendolong, mukanya sudah lantas mengeluarkan keringat. Tak dapat ia membebaskan senyatanya itu meski ia sudah mencoba sekuat tenaga. Hingga bersikap sungguh-sungguh, ia mempertahankan tempelannya itu sekarang mereka tidak lagi saling serang, kedua pihak mengadu tenaga dalam mereka.